Pada video ini, saya akan bahas earphone atau in-ear monitoring yang murah meriah. Tapi, apakah bisa dipakai untuk bikin musik, produksi musik, atau mixing secara mobile? Ya, segera setelah yang satu ini. Ya, jumpa lagi dengan saya, Agus Ardiman dari YouTube Asunika. Ya, di video ini saya akan bahas di rem E3, yaitu in-ear monitoring, ya, atau earphone, atau ada yang menyebutnya juga earbud. Saya juga baru dapat ini, earbud-nya ini, atau earphone ini, dari Tokopedia Asunika. Silahkan, di order, ya, di sini. Link-nya ada di deskripsi video ini. Nah, yang awal, inilah bentuknya, ya. Jadi, inilah casing-nya. Ya, lumayan kuat, ini. Jadi, di dalam sini ada earphone-nya. Ini kotaknya sekitar 7 cm x 7 cm. Ya, jadi sangat ringkas untuk dibawa kemanapun. Dan melindungi dari earphone ini, ya. Ini sebenarnya bukan unboxing, ya. Karena apa, sebelumnya saya sudah buka juga, ya. Tapi, ya, ini kira-kira, ya. Ya, cukup kuat ininya. Nah, ini, ya. Nah, di situ ada tulisan. Jangan lupa download manualnya di www.dram.id. Ya, oke. Jadi, silahkan dibaca manualnya. Itu ada jelas spek-nya, technical spek-nya. Nah, ini, ya. Ini, ininya. Oke. Earphone-nya seperti ini, ya. Ya, ini. Ya, mudah-mudahan kelihatan. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Lalu, di dalamnya ada juga ini. Ini apa ini? Ya, nanti akan saya bahas, ya. In-ear monitoring atau earphone. Atau ada yang bilang earbud juga. Ya, saya sebutnya earphone saja, ya. Biar mudah. Itu, ya, fungsinya tentu saja sebagai alat monitoring. Ya. Nah, di RAM E3 ini unik juga ternyata. Setelah saya coba 2 hari. Ternyata ini lumayan oke, ya. Tapi oke-nya seperti apa? Ya, setelah ini saya bahas. Nah, sebelumnya, saya memang bukan penyuka earphone, ya. Kenapa? Karena ya sudah coba banyak merk dan tipe, bagi yang murah, yang murahan banget, gitu, ya. Sampai yang mahal. Itu biasanya masalahnya adalah nggak cocok di telinga saya, dan maksudnya nggak nyaman. Misalnya saya pakai baru beberapa menit, udah kayak mau lepas. Atau kalau saya lagi pakai, saya goyang-goyang kepala, takut lepas, ya. Karena nggak pas itunya. Ya, si earphonenya itu. Dan kemudian, kebanyakan yang saya tes tuh, low-nya agak kurang. Ya, tokem pass. Ya, jadi wah ini nggak bisa untuk, ini ya, kerja. Ya. Kerja mixing atau bikin musik, ya. Nah, jadi, waktu saya dapat di RAM E3 ini ya, saya juga skeptis juga, kan. Wah, ini sama juga lah paling. Tapi ternyata waktu coba, ya. Itulah. Ternyata, enak banget. Nah, enak banget dan cocok banget. Nah, apa itu? Enak atau cocoknya? Jadi yang pertama itu, ini kalau di cek, itu, frekuensi range-nya, atau frekuensi dari low- sampai high-nya itu adalah full range. Apa yang disebut full range? Full range itu adalah, dia bisa low banget sampai high banget. Ya. Saya tes ini, misalnya dengan pakai tone generator yang ada di software di AW. Ya, atau pakai video YouTube yang frekuensi sweep yang dari low, dari 1 Hz sampai berapa Hz gitu, 100 Hz gitu. Nah, ternyata dia di 10 Hz itu udah ada bunyinya. Bayangin, ya. 10 Hz sudah ada bunyinya. Cuman menurut saya, review saya sih, dia tonenya sub itu baru ada di 15 Hz. Tapi 10 Hz sudah ada. Ada getarannya, atau bunyinya udah kedengeran sedikit, ya. Tapi, dia tonenya di 15 Hz. Nah, mungkin pada komen loh. Kan manusia cuma bisa dengar sampai 20 Hz. Kok ini bisa lebih rendah? Nah, itulah. Jadi, karena desain dari earphone atau headphone juga, ya. Beberapa headphone, ada yang sampai 5 Hz, yang dekat dengan telinga, kemudian dari desain driver-nya, akhirnya kita bisa dengar lebih dari 20 Hz. Jadi, yang dibilang para ahli bahwa batas pendengaran frekuensi rendah adalah 20 Hz itu adalah hanya rata-rata. Tapi sebenarnya kita bisa dengar lebih dari itu. Jadi, itu poin pertama. Ya, jadi untuk cek low ataupun yang sub, ini cocok banget, ya. Dan, balansnya juga oke. Tidak terlalu berlebih juga, gitu. Nah, biasanya kan kita pakai speaker monitor, itu, ya, kalau yang harga 3 jutaan itu mungkin sudah di 50 Hz, sudah tidak ada bunyinya, atau sudah kecil banget, ya. Kalau yang lebih mahal lagi, speakernya bisa sampai 35 Hz, ya. Yang ukuran 5 inch sampai 8 inch. Nah, ini jadi solusi akhirnya. Bahwa, untuk ngecek low, kita bisa pakai di RAM E3 ini. Nah, itu yang poin pertama. Nah, terus yang kedua, di RAM E3 ini adalah sebenarnya earphone yang close back. Jadi, kalau kamu pakai langsung tertutup. Ya, bunyi lingkungannya jadi tidak ada, karena benar-benar menutup di telinga. Ya, tapi ada solusinya yang tadi saya bilang. Jadi, di RAM E3 itu ngasih namanya eartips. Jadi, eartips itu apa? Eartips itu adalah ya ini, karet atau busa di luar yang ini, yang untuk masuk ke telinga, ini bisa diganti. Ya, jadi ini bisa diganti, ada dikasih 3 berarti ya, yang sudah terpasang, sama 2 itu yang lebih, eartipsnya lebih tipis dan lebih kecil, dan eartips yang lebih besar. Nah, jadi maksudnya eartips itu adalah, jadi kalau, ini kan setiap orang telinga, lubang telinganya kan beda-beda. Kalau misalnya, seperti saya kemarin, pas coba yang bawaannya, itu yang eartips yang tengah-tengah, jadi bukan yang kecil, bukan yang besar, tapi yang tengah-tengah. Ternyata cukup menutup bunyi dari luar, ya itu close back banget, gitu ya. Nah, saya agak kurang nyaman, karena saya biasanya suka yang agak open back, gitu. Nah, akhirnya, saya bisa ganti yang eartips yang kecil, ya. Nanti di video ini, saya kasih tahu tips mengganti eartips juga, ya. Jadi tips mengganti eartips, ya. Karena nggak mudah juga, kalau nggak tahu caranya. Nah, jadi saya pasang yang kecil, nah itu agak lumayan pas, tapi tetap biasanya masalah yang earphone yang agak open back adalah low-nya itu jadi kempes, ya. Karena apa? Ada sirkulasi udara dan sebagainya yang masuk, gitu. Ya, kemudian yang nggak full, gitu. Tapi di direct Mi 3 ini, ternyata low-nya masih aman, ya, untuk eartips yang paling kecil, ya. Nah, mungkin ada juga yang nanti telinganya malah lubangnya besar, ya. Jadi pakai yang paling besar dari dia, pun itu berasanya masih longgar. Nah, sebenarnya, emang ini kan bawaan eartipsnya udah didesain, yaitu Osra namanya, yang maksimal untuk earphone ini. Tapi kalau kalian mau pakai yang custom, ya, custom eartips yang misalnya ukurannya lebih besar atau jumbo, ya bisa aja, tinggal cari aja. Nanti tinggal diganti, ya. Supaya apa? Jadi nyaman di telinga. Jadi intinya, eartips itu disediakan untuk macam-macam telinga. Jadi udah ada bawaan tiga. Jadi, semoga cocok. Ya, saya cocok. Saya cocok yang paling kecil, ya. Yang masih ada, inilah, masih berasa nggak terlalu nutup, ya. Tapi tetap closeback sih, dia, secara umum. Nah, itu ya. Yang keempat, di rem E3 ini, dia single driver. Ya. Single driver artinya, ya ini, untuk menghasilkan bunyi itu hanya ada satu driver. Biasanya, earphone itu ada dual driver, ya, atau bahkan lebih, ya. Kalau dual driver itu biasanya masalahnya adalah distorsi, ya. Karena apa? Kayak ada dua, ada dua con buat frekuensi. Akhirnya, kadang-kadang, karena terlalu dekat, akhirnya keluar getaran itu bisa jadi distorsi, lah, ya. Nah, tapi hal lainnya adalah, kalau pakai dual driver, biasanya ada masalah face. Ya, itu di mana? driver yang untuk low dan driver yang untuk mid ke high itu, kan ada crossover point-nya. Jadi, di mana ada titik mereka overlap, ya. Nah, itu yang biasanya bikin masalah face. Nah, kalau yang ini, single driver. Ya, jadi, aman dari masalah face. Ya, jadi, hebat ini ya, di rem E3. Jadi, hanya single driver, tapi dia full range. Ya, bisa dari 10 Hz sampai lebih. Ya, sebenarnya kalau saya cek di manualnya, itu dia paling tinggi itu 35 kHz. Ya, tapi kan manusia, lagi-lagi, hanya bisa dengar sampai 20 kHz. Nah, jadi buat apa yang lain? Jadi, yaitu, yang di luar 20 kHz itu, walaupun kita nggak dengar secara detail, kita bisa rasakan, yang mempengaruhi apa yang kita dengar, di antara 20 Hz sampai 20 kHz. Nah, itu ya. Inilah. Nah, kalau mau pakai di rem ini, jadi, mesti ingat, itu ada ininya, ada tulisannya, yang mana yang kiri dan kanan. Jadi, supaya nggak kebalik kan. Jadi, di situ ada tulisannya. Ya, ini ada tulisan L, ya, dan ini ada tulisan R. Jadi, jangan sampai kebalik. Nah, di rem E3 ini, lebih cocok, untuk dipakai, dari source, atau output apa. Ya, jadi memang itu adalah, masalah impedansi. Ya, jadi, impedansinya harus matching. Ya, nah, kalau lihat di manualnya, di rem E3 ini termasuk, low impedance, yaitu, 27 ohm. Ya, nah, biasanya kalau yang headphone yang low impedance, itu, dia cocoknya dengan source, yang impedansinya low juga. Ya, nah, saya sudah tes, dengan ini, laptop saya, yaitu, Macbook Pro. Ya, rata-rata laptop itu, output dari headphone-nya itu, low impedance. Jadi, itu, low impedance output itu, hal yang normal, atau mayoritas begitu. Ya, nah, jadi cocok. Ini ya. Nah, masalahnya apa? Kalau misalnya impedansinya nggak cocok, nanti biasanya ada masalah, volumenya terlalu kecil, jadi kita susah monitoring, bahkan di volume yang besar gitu ya. Atau nanti detail suaranya nggak keluar. Ya, ini recommended, kalau kalian, mau pakai untuk mobile. Misalnya apa, mau bikin musik, tapi di jalan, atau mau mixing, nggak ada sound card eksternal, ya, kita bisa langsung colok ke laptop. dan suaranya aman, ya. Nah, saya juga punya ini nih, ya, Apogee Duet. Ya, ini, audio interface yang high-end. Memang dari, di RAM E3 ini, nggak ngasih converter, ya. Jadi ini, saya pakai converter dari, headphone yang lain, ya. Tapi, headphone-nya yang kualitas bagus, jadi, converter-nya yang bagus. Jadi, kalau kalian pakai yang murah, mungkin itu pengaruh, ya. Jadi, carilah converter yang bagus. saya coba pakai di sini juga, ya. Aman juga, ya. Karena apa? Emang ternyata, source atau Apogee Duet ini, source dari Apogee Duet ini, dia impedance-nya low juga, ya. Sekitar 30 ohm. Jadi, matching lah sama ininya ya, sama headphone yang ini. Oke. Nah, di handphone juga sama. Jadi, kalau kalian mau dengar, lagu untuk, entertainment, misalnya di handphone, nah itu low impedance juga. Jadi, cocok banget ini, ya. Suaranya pas, jadi volumenya tuh nggak terlalu kecil, dan sebagainya. Ya. Nah, itu. Kalau kalian punya headphone yang, impedansinya tinggi, kalau pakai di handphone, di laptop, biasanya suaranya kecil. Ya, dia butuh di drive lagi, pakai headphone amplifier. Nah, kalau ini, nggak perlu, ya. Jadi, bisa langsung colok. Nah, soal, frekuensi balansnya gimana? Ya. Jadi, itu yang poin kelima, jadi, frekuensi balans dari DRAM E3, bikin saya kaget. Karena apa? Dari low, mid, dan high-nya, balansnya, pas banget. Artinya, hampir sama kayak speaker, monitor. Ya. Dalam hati, nggak terlalu, misalnya ada earphone yang, low-nya nggak ada, high-nya tajam banget, ya. Atau sebaliknya, mid-nya, kurang, ya. Malah low sama high-nya yang ini, ya. Ini, relatif, bagus, frekuensi balans. Jadi, recommended untuk produksi musik atau mixing, ya. Walaupun harganya murah, ya. Nah, kalau stereo wide-nya gimana? Lebarnya stereo. Jadi, kalau saya dengar sih, udah oke. Ya. Nah, tapi kalau saya bandingin dengan speaker saya, di sini, misalnya, di sini saya pakai fluid audio FPX7, memang lebih lebar yang speaker ini, ya. Tapi ini kan karena posisinya ya, saya bikin lebar, ya. Nah, tapi yang bawaan dari D-RAM E3 udah cukup. Terus yang saya rasakan juga, ya, itu yang poin ke-6. Bunyinya dari D-RAM E3 ini solid, ya. Artinya padat, gitu. Jadi, ya, memang itulah yang dicari, ya. Jadi, kalau aslinya memang padat, ya. Bunyinya harus padat, ya. Jangan jadi tipis, ya. Bahkan, beberapa headphone yang terkenal, ya. Malah suaranya nggak sebalans dan sepadat ini, ya. Oke. Apalagi itu lebih mahal lagi harganya headphone-nya, ya. Sekarang saya mau bahas cara ganti eartips, ya. Jadi, mungkin kalau ada yang belum pernah ganti eartips, bingung. gimana caranya, ya. Jadi, mungkin kalau untuk lepasnya adalah caranya begini. Ya, kita pegang aja ini semuanya. Ya. Terus kita ini, lepas. Ya. Gitu. Ya. Nah, ini saya pegangnya. Nah, ini jadi mudah, ya. Nah, biasanya yang kesulitan waktu masangnya, ya. Nah, misalnya saya mau pakai yang jumbonya. yang lebih besarnya, ya. saya mesti ukur dulu yang mana, yang besar. Ya. Ini kelihatan, ya. Mungkin nggak kelihatan di kamera, tapi yang ini, yang jumbo. Yang lebih besar, ya. Tapi ya tadi, yang saya bilang, kalau kalian yang paling besar pun masih longgar di telinga, itu berarti lubang telinga kalian lebar. Nah, kalian bisa pakai atau beli eartips yang custom, yang lebih jumbo, lebih besar lagi. Ya, tapi memang disarankan pakai eartips bawaan. Karena apa? Dia ada teknologi Oshra-nya itu. Nah, cara pakenya adalah begini. Ya. Jadi, ini ada lubangnya. Nggak tahu kelihatan, nggak ya. ya. Nah, ini. Jadi, kita ini, taruh gini. Ya, taruh di, ini apa, posisi tidur, terus nanti kita masukin gitu. Ya. Nah, ini. Ya, langsung ini. Ya. Biasanya orang kesulitan tuh. Kenapa? Kesulitannya adalah, dia pasangnya adalah dari atas. Dari atas, digini-gini, kok nggak masuk-masuk gitu. Ya. Yang bener, ditidurin, sambil di, masukin ke lubangnya, terus di, nah, berdiriin. udah. Dan, perhatiin, ininya nggak boleh terlalu masuk ke dalam, karena akan menutup, atau mengubah bunyinya juga. Jadi, yang penting bisa, udah masuk, ini masih ada, celahnya ya. Nah, inilah. Jadi, waktu kita pasang, wah, ini closeback banget buat, telinga saya ya. Karena apa? Ini yang besarnya gitu. Nah, itu ya. silahkan di-swag. dengan eartips yang ini ya. Mungkin ada orang yang suka dengan yang closeback, artinya begitu dipakai, langsung tertutup, bunyi lingkungan nggak ada, itu bener-bener ini. Ya, tapi hati-hati kalau kalian ada di tempat umum, ya mungkin kalian nggak denger ada apa-apa ya. Jadi itu ya. Makanya saya lebih suka yang paling kecil gitu ya. Tapi itu selera ya. Kalau buat kerja, mungkin di rumah masih aman lah ya. Nah, yang berikutnya ternyata, ini ada fitur volume. Ya, itu nanti kalau kalian pakai handphone, ya Android atau iPhone, bisa ya next track, bisa besarin volume, bisa previous track, dan play, dan stop, dan sebagainya. Ya, itu fitur berikutnya. Lalu, dia ada fitur microphone juga. Ya, nah penasaran kan, emang buat apa microphone ya? Jadi mungkin, kita pas lagi butuh merekam, tapi nggak ada microphone yang biasa kita pakai, kondensor autotanamik yang di studio gitu ya, atau di rumah kita. Nah, ini bisa jadi solusi. Ya, nah, saya mau cek ini sekarang, bunyi microphone-nya ini, dibandingin dengan microphone dari Macbook saya. Ini saya bandingin ya. Nah, jadi saya colokinnya ke Macbook saya. Test 1-2, test mic bawaan di rem E3. Test 1-2, bunyi mic bawaan dari di rem E3. Test 1-2, test mic bawaan laptop Macbook Pro. Test 1-2, ini mic bawaan dari Macbook Pro. Nah, itu ya, review dari saya, tentang, di rem E3, yaitu penyebutannya di rem, ya bukan di rem, karena ini, dari Korea, ya, di Korea disebutnya di rem E3, dan ini termasuk yang, earphone yang, apa, populer di sana, ya. Nah, kesimpulan dari saya adalah, pertama, dia cocok banget, dan bagus banget, untuk produksi musik, dan mixing secara mobile, ya. Jadi, dalam arti, tanpa perlu, banyak bawa alat, jadi, dari, earphone ini, langsung colok ke laptop, ya. Jadi, cuman itu aja, udah cukup, gitu. Ya, semoga laptop kamu punya, sound card on board yang bagus. Ya, kalau Macbook Pro saya, lumayan bagus, ya, gitu. Kemudian, kedua, adalah, low-nya bisa denger, sampai 10 hertz, walaupun menurut saya, tone-nya, sub-nya itu, ada di 15 hertz, ya. Ya, itu manusia, cuman bisa denger, sampai, katanya cuman bisa denger, sampai 20 hertz, tapi sebenarnya enggak, itu cuman, perkiraan aja, ya. Kita sebenarnya bisa denger, sampai 5 hertz, bahkan ya. Saya dulu pernah punya, headphone yang bisa sampai, kedengeran 5 hertz-nya, itu ultra zone. Ya, ultra zone, kalau ada yang pernah tahu, itu ya. Nah, stereo image-nya, lumayan pas, ya. Jadi, pas lebarnya, bahkan, waktu saya bandingin sama speaker, ya, beda sedikit lah. Memang speaker lebih lebar, tapi beda sedikit. Jadi, bawaan dari DRAM E3 ini, udah cukup. Nah, terus yang keempat, saya enggak pernah cocok, pakai earphone. Ya, selama ini, udah nyoba banyak lah, ya. dari yang murah sampai yang mahal. Nah, DRAM E3 ini, akhirnya saya cocok. Dan apalagi harganya murah, ya. Karena apa? Ada, saya lihat, earphone yang lain tuh, harganya bisa sampai 7 juta, 3 juta, dan sebagainya, ya. Nah, ini 500 ribu, udah aman, ya. Nah, DRAM E3 ini juga, adalah closeback. Ya, jadi nutupin telinga banget, artinya, suara lingkungan, jadi, enggak kedengeran. Nah, itu masalah selera, ada orang yang suka, ada yang enggak suka, ya. Ya, tapi kalau buat kerja mixing, akhirnya kita enggak tergagu dengan bunyi dari lingkungan. Nah, terus fitur bisa ganti, ear tipsnya juga, itu, bagus ya, dikasih 3 ear tips, ya. Jadi, ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar. Ya, jadi itulah, jadi, enak juga, gitu ya, jadi untuk ini, untuk pilihan sesuai dengan telinga kalian. Nah, hasil rekaman mic-nya juga, enggak terlalu jelek, ya. Bahkan lebih bagus dari bawaan laptop, ya. Jadi, ya itu, kalau memang lagi darurat dan butuh, rekam pakai microphone, dan enggak punya microphone, ya, lagi di jalan atau apa, ya, silahkan bisa dipakai itu, microphone dari D-Ram E3 ini. Nah, itu aja ya, review dari saya, tentang earphone D-Ram E3. Kalau kalian mau beli, bisa cek di Tokopedia Arsonica ini. Link-nya ada di deskripsi video ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share video ini. Dan, salam audio, salam Arsonica. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.